Halo, kali ini kita akan berbicara masalah Darlington Bell masih di babnya BJT SN Amplifier nah disini sudah saya gambarkan rangkaian Darlingtonnya ada dua transistor ini transistor penamanya itu NPN karena panahnya kan menuju ke luar semua nah disini dikonfigurasikan kolektor yang pada transistor pertama dimasukkan ke basis transistor kedua tapi emitternya dimasukkan ke basis transistor kedua tapi kedua kolektornya itu disatukan di VCC nah kenapa kok kita membahas Darlington nanti kita ikuti saja alurnya dari penguatannya kemudian nanti contoh soalnya anda akan ngeh sendiri oh ternyata ini tuh fungsinya Darlington gitu oke oke kita sekarang berbicara masalah penguatan arus atau betanya ini kan beta AC1 beta AC2 nah bagaimana dengan beta AC totalnya nah disini tentunya ada input ya arus input 1 kemudian disini ada arus emitter 1 dan disini arus B1 ini juga sama dengan I B1 ini juga sama dengan I B1 input B1 ini B2 kemudian disini itu ada arus emitter 2 nah sekarang kita coba arus emitter 1 nya lebih dahulu atau kita langsung saja turunkan bahwa penguatan arus gitu ya A I itu kan sama dengan arus output dibagi arus input dan arus outputnya ini adalah I E2 I E2 inputnya adalah I B1 nah disini kita breakdown lagi I E2 itu apa I E2 itu kan hantir sama dengan IC berarti IC2 ya berarti sama dengan beta AC2 I E2 dikalikan I B1 ya sorry I B2 nah I B2 ya tak oke ini adalah I E2 nah padahal I B2 itu ya coba ini sama dengan I E1 ya tak I E I B2 itu kan sama dengan I E1 ini kan satu garis tau itu I E sama dengan I E1 itu nih I E1 itu hampir sama dengan IC1 sama dengan lagi apa kalau IC1 disini berarti sama dengan beta AC1 kali I E1 kali I E1 gitu ya nah jadi diturun temurunkan I E IC2 beta AC2 I B2 sudah ya I E2 itu sama dengan I E1 pada I E1 itu hampir sama dengan I C1 disini kemudian I C1 itu beta AC1 kali I B gitu ya ini kan I C1 I C2 tetap oke kita masukkan lagi jadi ini kan I E ya berarti hampir sama dengan disini hampir sama dengan beta AC tetap beta AC2 tetap kemudian I B itu dijadikan itu dijadikan AC1 kalikan I B1 gitu ya itulah I E2 maka bisa ditulis disini beta AC1 beta AC2 kalikan I B1 dibagi IB itu nge nah berarti bisa dicorek penguatan arus sama dengan beta AC1 beta AC2 gitu nge itu adalah penguatan arusnya gitu atau AI bisa juga ditulis kalau di buku beta AC dan Lenton ya dengan beta AC1 beta AC2 gitu sama saja karena beta AC itu kan IC per IE eh sorry IB per IC IB per IC I input per I output kenapa IC dijadikan output karena IC hampir sama dengan E kasusnya lah semacam itu G G ini adalah penguatan arus pada Darlington bagaimana dengan input resistannya disini input resistan itu kita tahu bahwa R bisa tulis disini saja R IN itu sama dengan V IN dibagi I IN gitu top nah disini V IN itu kan ini berarti ini V input sampai ke ground ya top nah berarti terdiri dari VBE dan VBE 1 VBE 2 nah VBE itu kan ada karena terdapat RE internal RE internal itu kan disini ya kan betul nah itu kita abaikan kenapa karena RE internal itu kan jauh lebih kecil daripada RE jadi RE itu jauh lebih kecil dari RE sehingga ini di ne black tip gitu ya oke kita abaikan RE nya maka disini tidak ada apa tidak ada beda tegangan disini tidak ada beda tegangan gitu ya adanya tegangan dari B ke ground maksudnya B2 atau basis kedua ke ground oke berarti V IN itu sama dengan basis yang kedua saya tuliskan ini V B2 dibagi IB 1 tidak IB dual karena ini input disini input tetap IB IB 1 maaf ini agak terang banget karena ada cahaya masuk sebentar saya sesuaikan dulu oke sudah saya tutup gorden nya karena ini sore hari jadi cahaya dari barat kuat banget oke kita lanjut ya disini IB VB2 dan IB1 tadi sudah saya jelaskan nah VB2 itu VB itu kan sama dengan I E 2 dikalikan R E gitu ya sebenarnya itu R E kecil karena hambatan dari kaki inputor ke ground bahasanya gitu kenapa kok IE2 tadi ingat ini VB2 disini karena tadi ini dianggap tidak ada beda potensial ya dianggap hampir sama nah disini di VB yang kedua itu kan berarti arus emitter di area disini sebenarnya persis dengan apa namanya analogi yang kemarin pas di common emitter ini saya tuliskan lagi aja mungkin apa penjelengan yang video kemarin belum nyimak ini V CC maaf kecil ya nah disini kan VB basis nah disini ada I IE nah maka VB itu sama dengan VE disini juga VE itu kan ini maka VE itu sama dengan I E kali RE ini RE gitu ya yang kemarin kemarin ini bisa recall lagi kenapa VB sama dengan V monitor ke ground gitu ya ini nah disini kemudian IB nya itu tetap aja dan disini IE itu kan hampir sama dengan IC2 dan sama dengan beta AC kalikan IB2 sama dengan ini kasusnya yang IC ini cuma IC1 gitu aja tapi ini IC2 kan sama beta IB gitu oke kemudian kita arahkan disini maka ini bisa jadi IE IE digantikan beta AC IB2 ya beta AC IB2 kalikan R E dibagi IB gitu ya nah itu nah IB2 disini itu bisa diturunkan lagi IB2 itu sama dengan IE loh IE1 ya kan enaknya disini sejarah tulisnya nah itu sama dengan IE1 oh sama ini ya ntar dimana ini sama persis dengan ini IB2 sama dengan IE1 jadi gak usah saya tulis lagi bis nah maka disini beta AC dikalikan ini beta ini beta AC nya AC 2 ya 2 2 2 karena ini kan di E 2 oke kemudian beta AC 1 kali IB1 dibagi IB1 gini corek corek sama dengan kurang ini kan IB2 beta AC 1 kali IB1 kurang ini tadi tidak saya masukkan nah ini jadi sama dengan beta AC 1 beta AC 2 kalikan RI itu adalah RI gitu nah tuh RI sama dengan beta AC 1 AC 2 kalikan hambatan dari kaki emitor ke ground jadi RE kecil kalau RE top nanti saya takutnya anda kejebak disini kalau disini saya kasih R lagi misalnya ini RE 1 kemudian RE 2 gimana kan malah anda kejebak disitu jadi RE saja itu artinya R di kaki emitor sampai ground gitu oke nah ini adalah RI nah ini sudah tau untuk masalah apa arus dan RI nya kalau tegangannya gimana tegangan disini disini kalau tegangan ini kan jadinya gini ini maaf nah ini disini out gitu out itu ya sama dengan V out itu sama dengan V RE kan gitu ya tak sama dengan I E 2 dikalikan RE ya kan IE 2 nya tapi sudah ketemu kaya mana IE 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 C mana ini IE 2 ini beta AC 2 dikalikan beta AC 1 kali B kan gitu lah D 2 bisa ditulis beta AC 1 beta AC 2 kalikan sorry ini sama dengannya disini nah itu oke beta AC 1 beta AC 2 kalikan I B1 kalikan R E1 itu adalah V out gitu ya bisa dihitung semacam ini gitu oke saya rasa cukup ini untuk masalah Darlington Darlington pair karena ya cukup sederhana kan nanti untuk apa rangkaian disini itu akan kita bahas di contoh soal jadi disini akan kita beri load berupa speaker 8 ohm kemudian ini inputnya kan tidak langsung input dari function generator atau dari microphone tapi disini disini nanti akan ada penguat lagi penguat pre-amplifier dimasukkan ke amplifier dikeluarkan di speaker kan gitu nanti kita bahas di sol-tosol saja oke cukup sekian untuk pembahasan masalah Darlington pair kali ini dan semoga bermanfaat terima kasih